Ayo giring terus, jangan sampai ada sapi yang terpisah dari rombongan. Biasanya setelah musim panen semua sapi-sapi ini dilepas dari kandangnya. Tujuannya agar dapat mencari makan sendiri. Sedangkan pada musim tanem semua sapi-sapi ini harus dikumpulkan di kandang agar tidak merusak tanaman. Teman-teman di rumah tidak ada yang takut dengan sapi kan? Jangan mau kalah dengan kakak perempuanku ini. Iya, dia memang ahli menggembala sapi. Nah, yang ditunggu sudah datang. Kakak Ichi membawa ramuan untuk sapi. Sapi betina ini nafsu makannya berkurang. Makanya kami membantu paman untuk mengobatinya. Ini dia manfaat lain dari kunyit. Bukan hanya kita saja yang menggunakannya. Hewan juga bisa, wuuh. Tumbuk kunyit sampai halus. Setelah halus, tambahkan sedikit madu. Madu dipercaya dapat meningkatkan stamina hewan yang meminumnya. Setelah ramuan tercampur, tambahkan sedikit air agar sapi mudah meminumnya. Yuk, saatnya meminumkan ke sapi. Sabar ya sapi, ini agar nafsu makan kamu bertambah. Gunakan bembu ini agar mudah meminumkan ke sapinya. Dijamin, kamu pasti bakal sehatin balik, ping. Hehehe